Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Bayangkan nih, kitab suci tapi nggak tahu ini yang ngarang siapa. Begitu. Beda dengan Al-Quran ya. Silahkan. Aku kah? Ya, ya, Pak Bili. Silahkan. Silahkan. Oke. Begini Pak Ustadz, yang saya masuk tadi masalah tafsir bukan seperti demikian. Cuman aku tanggapi masalah yang Bang Natan ini bilang tadi, masalah adat yang taiping tadi. Gini, kita itu pembelajaran manusia itu tidak semuanya itu seperti kita lah. Mengetahui akan semua, ya kan. Karena setiap orang itu pengetahuannya pasti beda-beda. Kalau berbicara tafsir, saya sudah menyampaikan tadi kita juga dalam Al-Quran memang harus ada tafsirnya. Nah, tetapi masalah aku sama Pak Ustadz Suki yang saya masuk itu bukan seperti demikian Pak Ustadz Suki. Yang aku masuk begini. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini kan, ya tafsirnya yang aku maksud ketika ini Al-Quran ini sudah 100% firman dan harus menggunakan tafsir itu memang benar. Tetapi tafsirnya ini ketika ada kesalah paham, salah contoh misalnya ada itu yang perbedaan. Antara A sama B itu beda. Jadi, mau gimana, gimana kita itu nanggapi ketika ada ayat samar, ayat yang perlu ditafsir, terus pendapat ulama A, B itu beda-beda. Jadi, harus diluruskan itu seperti bagaimana. Itu yang saya maksud sih sebenarnya Pak Ustadz. Bukan bilang nggak perlu pakai tafsir, pasti perlu pakai tafsir. Cuma masalahnya, ketika ini patokannya pada ulama-ulama yang dipercaya, yang sudah diyakini bahwa ulama ini sangat hebat dan luar biasa dan tahu, lebih pinter. Ini terkait ayat samar itu tadi ya? Yang dianggap ada perbedaan ya? Iya, bisa juga. Nggak ada, Bos. Nggak ada perbedaan mengenai ayat mutasabihat itu. Nggak ada ulama yang satu. Bentar, bentar. Ulama yang satu mengatakan boleh ditafsir, ulama yang lain boleh ditafsir. Nggak ada. Karena itu judah tertulis di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran sendiri dilarang menafsir ayat-ayat mutasabihat. Ini saya carikan, bentar. Saya agak lupa ayatnya. Bentar, silakan dulu. Nanti apa? Ini Bang Willy, saya paham maksud Anda. Jadi, kenapa Al-Quran yang katanya itu adalah firman Tuhan, firman Allah, masih perlu ditafsirkan dan tafsirnya itu pun berbeda-beda. Kan seperti itu mungkin yang mengganjal dalam pikiran Anda ya? Nggak, ini yang terkait ayat mutasabihat itu loh. Kalau ayat mutasabihat kan memang ayat yang tidak menjelaskan hal dengan jelas. Seperti contoh Yassin, Hamir. Itu kan? Bagaimana? Bukan mutasabihat yang saya maksud. Maksudnya di Al-Quran ayat-ayat yang memang samar dalam arti bukan samar untuk mutasabihat. Iya, samar itu nggak ada. Nggak ada ayat samar yang seperti kamu maksud. Ayat samar di dalam Al-Quran itu ya ayat mutasabihat itu. Mungkin posasuki salah menganggap. Sedangkan ayat yang terang, bentar. Sedangkan ayat yang terang disebut ayat-ayat muhkamat. Di dalam Al-Quran ada dua macam. Ayat muhkamat, bukan muhamat ya. Muhkamat dan ayat-ayat mutasabihat. Ayat muhkamat itu yang terang, benderang. Gitu loh. Muhkamat ini yang tidak boleh ditakwil. Gitu loh. Jangan-jangan disimpulkan sendiri. Ya. Ya, begini Pak Ustaz Sugi. Saya menggunakan kata samar. Ini secara umum orang itu supaya tahu gitu. Nah, Pak Ustaz. Contoh, contoh. Ayat samar seperti apa? Contoh aja, contoh. Contoh misalnya kan. Ya, masalah penyalipan. Itu kan orang kan pasti bertanya-tanya. Diserupakan dengan orang lain. Itu kan samar. Jadi siapa ini yang disalip, ya kan? Contoh itu aja sih. Jadi ada ulama berpendapat ini si A dan ini si B. Oh, enggak ada. Yang seperti itu enggak ada. Yang mengatakan ini si A, ini si B. Enggak ada. Itu kan seperti contoh ya. Ibnu Kasir itu ada orang yang memasukkan itu. Ditulis sama dia. Tapi itu bukan pendapat Ibnu Kasir. Seperti contoh gitu. Nah, kalau ayat itu apakah mutasamar? Tidak. Karena kontek ayat itu menerangkan bahwa Isa tidak disalip dan tidak dibunuh. Terang. Cuma mengenai siapa yang disalip enggak diterangkan oleh Allah. Karena itu enggak penting. Karena Allah di sini konteknya hanya membela Isa, meluruskan siapa sebenarnya yang disalip itu. Nah, Allah menjelaskan. Nah, Allah menjelaskan. Isa tidak disalip dan tidak dibunuh. Terang ayat ini sudah. Gitu loh. Tidak urjin siapa yang disalip sebenarnya tidak urjin. Tidak urjin. Yang paling urjin adalah bahwa Nabi Isa tidak disalip. Seperti halnya ini. Dalam penciptaan alam semesta, itu kalau di Kristen itu kan ada enam hari rutanya seperti ini. Kalau dalam Islam cukup enam masa gitu aja. Terus urutannya enggak penting. Yang penting diciptakan alam semesta. Itu contohnya maksudnya. Jadi yang enggak penting itu enggak dijelaskan secara sorry. Tapi kalau mau menggali, bisa. Siapa yang bisa menggali? Ulama-ulama zaman dulu sudah menggali dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita tinggal ngambil gitu aja. Nyarinya di mana? Di tafsir. Tafsir yang mana? Banyak sekali. Pengen yang mana? Itu terus bertentangan bagaimana? Tidak urjin itu. Tapi ayat itu tidak samar. Yang ingin saya katakan ayat itu tidak samar. Itu ayat jelas. Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu terang. Dan kita enggak ada. Lalu siapa yang disalib? Enggak ada pemikiran seperti itu. Intinya Allah hanya ingin meluruskan saja bahwa Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Sudah terang itu. Bukan ayat samar itu. Oke, mungkin itu menjadi ganjalan dalam hati bangun ini ya. Karena yang apa namanya, Isa tidak disalib. Yang disalib terus siapa? Karena anggapan Anda kalau yang disalib Yesus kan menyelamatkan orang-orang Kristen yang percaya kan seperti itu. Oke, oke. Ijin saya lagi dikit ya. Ini penting bagi Anda. Ijin dikit begini aja bang. Daripada terlalu jauh omongannya. Nanti ketinggian, nanti juga enggak bisa mencernakan begitu. Lebih baik kita permuda saja. To the point dengan bahasa sederhana. Jelas di Al-Quran, Isa tidak disalib. Kami tidak dipaksa mencari siapa penggantinya. Itu intinya. Kalau di Kristen kan, Yesus disalib. Jelas di sana. Nah sekarang, kemari kita simak saja. Apa makna Isa tidak disalib? Apa makna Yesus disalib? Lebih baik langsung ke situ gitu loh. Supaya terbukti di sini. Apa sih tujuan dari ini semua? Apakah Al-Quran memang enggak jelas? Samar-samar karena enggak menyebutkan nama yang tidak disalib. Nah apakah Bible benar kalau Yesus itu disalib? Tujuannya apa kan gitu? Gimana adek Billy? Bisa enggak masuk ke situ aja biar enggak muter-muter? Setuju enggak? Kalau berbicara penyaliban ya, kita pasti keyakinan kita, iman kita, memang Yesus disalib sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil. Dan bukti sejarah pun kita itu ada. Cuman masalahnya ini gimana? Kenapa saya bilang samar-samar? Contoh misalnya satu lagi. Ketika dalam kisah Abraham. Enggak usah pindah dulu ke sana. Ini aja dulu tujuannya. Ini masalah samar Bang. Ini masalah samar. Aku bukan membahas masalah itu. Ini masalah samar yang terjadi. Iya, tapi Anda yakin benar-benar Yesus itu disalib? Samar juga ini. Samar lagi-samar lagi bro. Saya beri bukti ya. Samarnya adalah bahwa waktu Yesus mengatakan Eli-Eli lah masa baktan, itu bukan suara Yesus asli. Apa ini enggak samar? Samar. Samar bro. Apa Anda bisa mengidentifikasi bahwa itu suara asli Yesus yang berkata disalib? Siapa yang bisa mengidentifikasi? Siapa yang bisa uji klinik bahwa itu suara asli Yesus yang ditulis oleh penulis? Siapa yang bisa membuktikan? Kalau ada yang bisa membuktikan hari ini. Kalau itu suara asli Yesus, saya dibaptis. Samar. Gimana bro Willy? Ada enggak yang bisa membuktikan kalau itu suara asli Yesus? Aku jawab ya Bang ya. Iya silahkan. Ini masalah kesaksian yang terjadi saat penyaliban. Nah dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan dari A sampai Z. itu lengkap secara terperinci. Karena kalau misalkan Abang cuma berbicara masalah suara, itu juga berbicara ada tentara Romawi bisa jadi saksi. Ada Maria sama Mak Marta di situ. Maria siapa yang mendengarkan? Orang muri-muri pada kabur kok. Muri-muri pada kabur coy. Gini loh. Bentar, bentar. Saya tanggapin. Kenapa itu bagi kita itu jadi samar gitu ya? Karena setahu saya, selama hidupnya, Yesus enggak pernah memanggil Tuhan dengan Eli. Enggak ada Yesus memanggil Tuhan Eli, Eli. Enggak pernah. Bahkan orang Yahudi sendiri heran ketika Yesus menyebut Eli, Eli. Lama Sabachtani. Orang-orang Yahudi bingung ini siapa sebenarnya yang disebut. Ada yang mengatakan dia sedang manggil Nabi Elia. Ada yang lagi menyebut dia memanggil nenek moyangnya. Eli. Nah, ini sih. Masa Yesus ini apa ya? Yang tidak pernah menyebut Eli. Tiba-tiba ketika disalib dia nyebutnya Eli, Eli, Eloi. Ada yang Eli, Eli. Ada Eloi, Eloi. Eloi, Eloi. Lama Sabachtani. Tuhanku, Tuhanku. Mengapa engkau menunggalkan aku? Ya kan? Coba. Pernah Yesus itu menyebut Tuhan-Nya dengan Eli. Eli, Su. Coba sebutkan di mana? Itu masalah Eli, Eli. Lama Sabachtani, Bang. Ini kan cerita nubuatan yang diberikan kepada Yesus. Kata-kata Eli, Eli. Lama Sabachtani. Itulah kitab nubuatan yang adalah Masmur. Maser 22, nomor 2. Gak cocok, Bang. Gak cocok. Kalau di dalam Masmur, bunyinya gini. Eli, Eli, Lama, Azab, Tani. Bukan Sabachtani. Dan itu, apa dia? Nyebutnya itu bukan cuma sekali sih. Yang malam. Coba Masmur berapa tadi? 22, ya? 22, nomor 2. Iya, bentar, bentar. Masmur 22. Nomor 2. Coba dilihat itu. Itu kalau dalam bahasa, apanya? Dalam bahasa Ibraninya. Eloi, Eloi, Lama, Azab, Tani. Masmur 22. Bentar. Mana sih Masmur? Bukan Eli, Eli, Lama, Sabachtani. Beda di situ. Nah ini. Allahku, aku berseru pada waktu siang. Tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga tidak aku tenang. Nah ini. Emang Yesus teriak juga pada waktu malam? Ini kan cuma siang doang dia. Aduh. Aduh, aku mau habis ini baterainya. Bentar. Tuh. Padahal engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenekmu yang kami percaya. Mereka percaya engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak dapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Cocok untuk Yesus tuh. Telah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolak-olak aku. Mereka mencibir bibirnya. Menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya. Seharusnya kalau menurut ayat ini, Yesus terluput. Dari salib. Ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkau lah alahku. Nah, gimana ini? Enggak cocok untuk Yesus kayaknya ini. Karena ayat ini menerangkan bahwa Yesus itu diluputkan dari salib. Kalau ini nubat untuk Yesus. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Nah, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak akan mendapat malu. Nah, ini Yesus dapat malu disitu. Ditelanjangi, diludahi. Ya kan? Tetapi aku ini ulat. Sudah. Silahkan, Willy. Ya, itu kan pemahaman kita memang pasti berbeda. Dan aku enggak membantah pemahaman Pak Ustaz Tugi. Dan ya, kita tahu bersama. Ini bukan pemahaman saya loh, Bang Willy. Ini yang tertulis di dalam Bibel loh. Kok dikatakan pemahaman saya sih? Ya, maksudnya kan gini. Gini, gini. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, Pak Ustaz Tugi. Kan Pak Ustaz Tugi menyatakan bahwa ayat ini tidak cocok untuk Yesus. Ya kan? Nah, itu kan pemahaman Pak Ustaz Tugi. Ya kan? Ini yang saya maksud. Ini kan cuma pemahaman Pak Ustaz Tugi ketika menyatakan ayat itu bukan apa buat Yesus. Tapi ya enggak apa-apa. Memang orang itu pemahaman pasti berbeda-beda. Kita kembali ke masalah samar-samar. Kenapa tadi saya bilang samar-samar ada dalam Al-Quran? Karena begini juga. Kita tahu bahwa kita ada al-Quran. Tadi pemahaman Ustaz Tugi mungkin bisa dikoreksi. Pemahaman Ustaz Tugi tadi bisa dikoreksi misalnya. Iya. Iya. Iya, aku gimana ngomong ini belum ini? Biar ini selesai dulu. Kasih selesai aku baru nanti ganti. Nanti di cross-check lagi, dibantal lagi, atau dikasih pemahaman lagi kan. Nah gini, masalah samar-samar. Kenapa saya juga bilang Al-Quran itu ada samar-samar? Contoh yang saya sudah bilang tadi, masalah penyaliban. Nah kedua, ketika dalam Al-Quran juga dikisahkan masalah Abraham, Ibrahim. Nah disitu kan ada pembakaran korban bakaran. Nah terus disitu kan cuma dikatakan tunggal. Nah akhirnya tafsir mengatakan bahwa itu Ismail. Nah kata tunggal ini, kan ini kan samar. Tetapi manusia bisa memahami dan mentafsirkan bahwa itu Ismail. Apa ini bukan samar? Ini enggak samar bang. Enggak samar. Karena pada waktu perintah pengorbanan, anaknya Abraham baru Ismail. Bentar, itu kalau bisa dikatakan samar, kalau waktu pengorbanan menurut Al-Quran itu sudah ada Ishaq. Nah sementara waktu pengorbanan itu belum ada Ishaq. Makanya enggak ada samar di situ, jelas Ismail di situ. Kemudian setelah peristiwa pengorbanan itu, barulah Abraham ini, Ibrahim ini punya anak namanya Ishaq. Gitu loh. Coba ya saya carikan ayatnya. Saya enggak bohong tuh. Saya enggak lupa ayatnya itu ya. Gini Pak Deh, sambil cari. Sebenarnya ini anak ini, kalau ingin satu item aja, diadu satu item. Nanti kalau kau pindah ke Abraham lagi, tak kasih lagi Abraham nanti lebih samar lagi di Bebelmu. Samarnya adalah Abraham diciptakan di surga atau di bumi. Lu semakin banyak cabang, semakin ketabok nanti gitu loh. Lebih baik diadu, samarnya bagaimana Yesus tidak disalib, samarnya bagaimana Yesus disalib, itu aja dulu diperkuat gitu loh. Setuju. Jangan banyak cabang. Pindah ke Abraham, tak hajar lagi Abraham. Bahwa Abraham diciptakan di mana. Samar lagi Anda di Bebel itu. Mau Anda menyamarkan bahwa Abraham transmigrasi di bumi gitu. Jadi jangan pindah ke mana-mana. Adam, Adam, sorry. Adam, Adam, sorry. Adam. Mau. Jadi jangan pindah-pindah dulu gitu loh bro. Sini sudah ada, saya izin turun dulu. Iya, iya bang. Di mute bang. Di mute, di mute bang. Iya. Jadi satu topik aja deh, antara Yesus tidak disalib di Al-Quran, Anda katakan samar. Yesus disalib di Bebel samar. Mari kita perkuat argumentasinya di situ. Jangan pindah topik. Oke? Lanjut. Ini yang saya bacakan ya. Saya bacakan Quran Asofat ayat 99 ya. Kita baca runutnya nih ya. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, bersama Ibrahim, berkata, Ibrahim berkata, Wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail dalam kurung, menjawab, Wahai anak, ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Lanjut ayat. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilian yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat bijak. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran isha' seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh ini. Jadi peristiwa pengorbanan itu isha' belum lahir menurut Al-Quran. Tetapi yang ada baru Ismail. Jangankan nama Ismail, nama Ibrahim aja dalam bahasa Arabnya gak disebut itu. Ibrahim-Ibrahim disini tanda kurung semua. Bukan berarti itu samar Ibrahim. Jangan-jangan bukan Ibrahim gitu. Ini ngawur lagi dong. Jelas itu adalah Ibrahim dan Ismail. Nah yang seharusnya kamu pikirkan, Willisoo, di dalam Bibelmu. Isha' lahir pada saat Abraham umur 86 tahun. Kejadian 16, ayat-ayat terakhir itu ya. Isha' lahir umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21 seingat saya. Nah yang lucunya nanti di kejadian 21, ayat-ayat 21 kalau gak salah. Ini Ismail diusir. Dan ibunya diusir. Tapi Ismail diperlakukan seperti bayi. Padahal Ismail umurnya sudah 16 tahun. Dari mana kita dapat 16 tahun? Ismail lahir umur Abraham 86. Isha' lahir umur Abraham 100. Berarti ketika Isha' lahir umurnya Ismail 14 tahun. Ketika diusir Isha' sudah disapih. Berarti 2 tahun disapih itu. Berarti 14 tambah 16. Eh tambah 2. Berarti 16 tahun. Yang lucunya, kenapa Ismail diperlakukan seperti bayi? Ditaruh di atas bahu ibunya. Ini kejadian 21 ini saya baca ya. Kalau gak percaya nanti dikira saya ngibul lagi. Ya oke. Adapun umur Abraham 100 tahun ketika Isha' anaknya lahir. Ini kejadian 21 ayat 5 ya. Abraham mengusir Hagar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar. Perempuan Mesir itu bagi Abraham. Sedang main dengan Isha' anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Bersama-sama dengan anakku Isha'. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Janganlah sebelah hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau membenarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isha'. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Nah ini. Ayatnya di sini ayat 14 ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekribat air. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu air ya maksudnya. Meletakkan air itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gunung Beersheba. Ketika air yang dikribat itu habis. Dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh kira-kira sepermanahan jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Nah ini. Ismail yang umurnya sudah dewasa. Ya ABG 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Apakah ini logis? Monggo silahkan. Kamar. Nggak saya tanya logis nggak? Gini Bang. Di situ kan secara terperinci itu ada dikisahkan. Kalau masalah Abang bilang itu bayi atau apa. Itu enggak ada kejelasan dia kebelahui. Logis tidak. Pertanyaan saya logis tidak. Ya gini. Kalau mau bilang logis. Saya enggak berkata baik. Logis atau tidak. Logisnya gini Bang. Kita kan itu tidak dalam. Kita kan landasannya kan firman. Ya kan. Nggak mungkin aku pakai pemahaman ku. Sedangkan yang tertulis seperti demikian. Ya namanya juga manusia. Manusia juga pasti ada derita. Namun-namun mungkin. Nakan aku pun sudah gede begini. Aku masih nangis. Kalau misalnya ingat cerita-cerita sedih. Atau apa. Atau terjadi hal-hal. Sebesar kamu. Ditaruh di bahunya perempuan tua. Agar saat itu sudah tua lho. Masuk akal nggak? Nah disinilah. Wilisu. Kamu itu seharusnya berani menggunakan akal sehatmu. Jangan hanya berdasarkan iman saja. Saya melihat dari kemarin kamu hanya berdasarkan iman. Iman-iman. Inilah yang menyebabkan Kristen itu. Mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan. Ini sejarah. Saya nggak menghujat. Di abad pertengahan. Orang-orang Kristen sangat percaya dengan Bible. Sehingga mereka mengalami zaman kebodohan. Apa buktinya? Ketika mengalami zaman kebodohan. Seorang ilmuwan. Galilee. Galilee dihukum oleh gereja. Karena membuat pernyataan yang berbeda dengan Bible. Karena imannya itu tadi. Pokoknya apapun yang diceritakan Bible. Mau salah. Mau benar. Anggap itu firman Tuhan. Dan wajib diimani. Disinilah kesalahanmu. Bagaimana mungkin akal sehat mana yang bisa menerima. Seorang anak dewasa. Yang seharusnya bisa membantu ibunya. Seharusnya dia yang lebih berperan penting untuk mencari air. Eh tapi malah dibuang. Dibawa semak-semak. Seperti bayi yang tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak logis. Silahkan Bang Andi. Aku lah Bang. Aku mau jelasin. Oh iya iya silahkan. Coba kamu jelasin yang masuk akal gitu loh. Saya ingin penjelasan yang masuk akal. Coba. Masuk akal sudah aku bilang. Masuk akalnya gimana. Seorang anak dewasa dimasukkan. Apa digendong oleh. Silahkan. Masuk akalnya gimana itu. Itu kan seperti anak kecil. Manusiawi itu pasti ada penderitaan. Mungkin setiap penderitaan itu. Kita tidak ada rasa sedih. Atau rasa apa. Tidak mungkin. Sedangkan pun aku sudah begini. Kan cuma analogi di aku. Aku kan sudah gede pun begini pun. Kalau misalkan aku menderita suatu musimah datang kepada aku. Pasti aku pasti menangis. Bukan masalah menangis bro. Anda menjawab yang tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan itu. Anak yang sudah dewasa. Aduh bentar. Sebentar mbak. Anak yang sudah dewasa umur 16 tahun. Ditaruh di bahunya ibunya. Digendong. Sampai beratus kilo. Melakukan perjalanan. Logisnya dimana. Dijawab dulu. Dijawab dulu. Masuk akal atau tidak tuh. Itu aja dulu. Masuk akal atau tidak. Kalau udah bilang. Oh masuk akal ya. Ditarangkan. Masuk akalnya dimana. Lanjut. Masuk akal katanya. Masuk akal. Karena begini bang. Disitu dalam Alkitab itu. Dalam itu tidak tertis umurnya berapa. Secara jelas. Ya kan. Kalau misalnya Pak Ustazugi. Cuma tolak ukur dari beberapa itu. Ya saya belum bisa pastikan. Terus masalah gendong ini. Saya rasa kamu. Enggak sebodoh itu kok ya. Tadi kan sudah saya sebutkan. Ismail. Lahir ketika Abraham. Umurnya 16. Eh umurnya 86. 86. Ya. Kejadian 16. Itu kalau gak salah tuh. Bentar saya tarikan. Nanti saya dibilang ibu lagi. Ya kejadian 16. Ayat-ayat terakhir tuh coba. Ya. Nih. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dan Abraham menamai anak yang dilahirkan. Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya. Ingat. Umur 86. Abraham melahirkan. Ismail lahir. Umurnya Abraham. 100. 100 tahun. 86 ke 100 tahun berapa tahun Bini? Coba jawab. 14. 14. 14 jelas. Ya. Nah ketika Iskadi sapeh. Itu umur 2 tahun. Orang Yahudi menyapai anaknya itu umur 2 tahun. Anggaplah 15 tahun boleh. 16 tahun boleh. Tapi dia sudah dewasa disini. Jadi kok Anda masih oh tidak tertulis umurnya. Walaupun tidak tertulis. Kita berotak loh. Dari mana kita dapat umur itu? Ya karena dari kisah ini. 86 ke 100. Berarti 14. Disapeh berarti berapa? 2 tahun. Berarti 16. Gitu loh cara mikir itu. Inilah. Coba akal kamu pakai. Jangan hanya berdasarkan iman saja. Kalau kamu berani pakai akal sehatmu. Kamu mau alap. Oke. Sudah. Tapi sudah dijawab tadi. Willy bahwa 16 tahun digendong. Di papa sama ibunya masih wakal. Tidak apa-apa. Silahkan saja dek. Ya. Aku bilang. Aku benarkan itu bang. Karena kalau manusia wisnakan pun nenek-nenek pun. Kalau sudah tua pasti kita gendong. Ini berbicara rasa. Bukan kau yang gendong. Ini gimana? Bentar. Kamu ini lucu. Salah lagi. Salah lagi dia. Salah lagi. Bukan Ismail yang gendong. Tapi Ismail yang umurnya dewasa. Ditaruh di baunya ibunya. Gitu loh. Nah gini. Ayo buang imanmu dulu. Coba kamu bersikap netral. Buang imanmu dulu. Ya tadi kan saya sudah bilang. Saya sudah bilang tadi bahwa memang itu digendong. 16 tahun lah. Ya oke. It's okay. Cuma kan begini. Masalah ini kan berbicara. Apa ya. Kasih ya. Soalnya kalau seorang ibu punya seorang anak. Mungkin anaknya. Mungkin kita kan gak tahu. Apa mungkin anaknya cacat kah? Atau mungkin anaknya sakit. Gak mungkin kan dibilang. Lari kepada man. Ceritanya kesitu. Kan gini. Gimana dibilang. Dia akan menjadi seorang pemanah. Kan gini bang. Dia itu seperti kledeliar tangkas kok. Kayak mana aku jelasin. Aneh-aneh aja kalau ini. Di situ. Karena sumpsi lah. Jangan nambah-nambahin. Kan gini bang. Di situ kan dikisahkan di cerita itu kan. Bahwa di situ ada penderitaan yang mereka alami. Ya kan saat perjalanan. Kesana. Nah terus ya itu yang terjadi. Ya kita mungkin di situ lho. Dari awal. Dari awal. Ismail langsung ditaruh di bahunya ibunya. Bukan dalam perjalanan Willy. Kamu ini buang dulu imanmu. Coba kamu bersikap netral. Itu masuk akal enggak? Ini lho. Sudah saya tukarkan dari tadi. Aku. Karena kamu hanya berdasarkan iman. Akal sehatmu. Kamu parkir. Ya ini jadinya seperti ini. Gitu loh. Kan gini mbak. Aku mau jelasin dipotong-potong. Kayak mana. Dia sudah ngomong-ngomong. 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 Gitu loh. Ini kalau begini. Biar dia ngomong-ngomong dulu bang. Coba lah kita ngomong-ngomong. Jangan dipotong-potong lah. Dia udah ngomong-ngomong-ngomong. Ya aku sudah tahu kan. Saya sudah bilang. Apa yang Pak sampaikan Pak Sasugi itu masuk akal. Bahwa dia itu ditolak ukur dari umurnya Abraham. Sampai itu dia ada penyembelihan. Itu umurnya 16 tahun. Nah ketika Ismail digendong di atas bau. Pengusiran. Oh pengusiran. Oh sudah. Ketika Ismail ditaruh di bahunya. Ya ini kan permasalahannya itu. Yang melihat itu kan kita nggak tahu. Apakah dia gendong sampai seterusnya. Tertulis bro. Tertulis. Memang tertulis. Ya betul memang tertulis di situ. Tapi kan ini kan cuma tertulis saat mau pergi. Kita nggak tahu apa ini di bahunya sampai. Sampai akhir. Sampai akhir ditulis ya tuh. Ketika air kribat itu habis. Dibuangnya lah anak itu dibawa semak-semak. Iya. Digendong sampai habis itu ceritanya itu. Gimana sih orang ini. Digendong sampai menemukan air. Nggak. Gini Bang. Nggak. Sampai airnya habis. Aku mau ngomong. Kan gini Bang. Disitu kan cuma dibilang dibuang. Tapi tidak ada penjelasan digendong. Ya kan. Ya ini samar-samar kan. Orang ditaruh di bau ibunya kok nggak digendong. Gimana sih orang ini. Kalau boleh gue sambung omongan Mas Sugi. Jadi debat ini semalam saya juga sempat diundang juga sama Mas Christian juga. Jadi sebelum Bro Willian menjawab pertanyaan apapun dari rekan-rekan yang empat tadi. Kita harus tahu dulu debat antaragama itu nggak akan ada sama. Nggak akan ada. Suaranya kecil Bang. Gak ada yang dikit. Debat antaragama itu nggak akan sama. Nggak akan ketemu Bang. Kenapa bilang begitu? Karena setiap orang itu punya cara nelaah data beda-beda. Dan cara pandang dia itu nelaah data dari mana beda-beda. Untuk Mas Bro-Mas Bro sekalian. Jadi kalau boleh saya jawab. Seperti tadi Mas Sugi bilang. Masa umur 16 tahun digendong sama umur yang sudah tua. Gitu ya? Pemikiran Mas Bro gitu ya? Mas Bro Sugi ya? Baik. Saya jawab. Bukan pemikiran Bro tapi data. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis. Bukan pemikiran data. Bro. Bro. Lu kalau ngomong itu mikir juga. Coba gini. Lu ada data. Emang lu data itu lu baca, lu telah. Itu apa? Lu menggunakan apa? Menggunakan kaki. Coba baca lagi. Coba kita baca. Kita baca pakai kaki yuk. Pada-pada baca pakai kaki. Silahkan baca pada pakai kaki. Menggunakan akal sehat, Bos. Gini, gini. Mas Sugi dengar saya ngomong dulu. Jangan ngomong doang. Lu ngomong tadi gue dengar. Sekarang lu ngomong lu dengar. Lu ada data. Terus data ini lu telah. Lu cari tahu benar kagak. Setelah lu telah. Nah, iya itu. Cara saya begitu. Setelah dengar, dengar. Dengar dulu lu baru ngomong. Dengar dulu biar kau ngerti. Lu telah. Setelah lu telah. Apa hasilnya? Hasil telah itu adalah hasil pemikiranmu. Hasil pemahamanmu. Lu gini aja, bro. Panjal. Coba kamu baca datanya. Coba kamu baca datanya, bro. Woi, woi, woi. Panjang. Coba kamu baca datanya. Baca dulu datanya. Baca dulu datanya. Baca. Udah saya baca. Baca dulu. Baca. Baca, baca. Udah, udah saya baca. Baca sekarang. Baca. Udah saya baca. 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 Pak Gopur, sebentar Pak Gopur. Sebentar Pak Gopur. Baca, baca, baca. Udah saya baca. baca sekarang jangan-jangan enggak pernah baca begini coba baca coba baca dulu baca dulu biar kamu nggak muter-muter ngerti kan baca dulu baca-baca bagi kau baca dulu baca muslim dibaca dulu seperti kata brosuki tadi itu katanya dulu dibaca dibaca tanpa lebih baca dulu dibaca dulu beda dibaca dibaca umat Kristen dibaca dulu dan itu iman tanpa berbuatan itu 0 dibaca dulu dibaca dulu dibaca masalahnya saya ngomong kalian potong tapi dibaca dulu dibaca silahkan silahkan terangkan sama saya ya ngomong dulu saya dengar ngomong silahkan terangkan bentar Bang silahkan terangkan sama saya yang itu masuk akal masuk akalnya dimana gitu silahkan tolong itu masukkan masuk akal gitu loh iya cek cek dibaca dulu deh saya terangkan jangan ngomong dong saya mau sebelum diterangkan biasa mau diterangkan Bade terserah dia mau terangkan bagaimana coba kita dengar dulu saya dengar dulu terangkan dulu silahkan itu baru itu baru fair namanya itu baru debat gitu debat bagaimana lu nggak pernah pakai data kok jadi begini Bang silahkan silahkan ah bagi iman Kristen itu kuasa Tuhan jangan kau ukur pakai logika Hai itu yang pertama dulu Bang ya biar abang-abang pamit sekarang contohnya Bang saya bantah dengan Alkitab juga banget dengar dia baca lu jangan ngoc doa itu tolong terangkan lu dengar dulu kemana-mana lu kan aduh berdasarkan isi Alkitab bantah kalau enggak mau menerangkan udahlah udah diam-diam saya enggak bukti nama Banta berdasarkan ayat Alkitab ya baca baca silahkan ayat ini kita bahas bagaimana mungkin anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi kalau ada mengatakan terserah Tuhan itu kuasa Tuhan itu kembalinya kepada iman jadi akal sehatmu nggak kepake disini terpakai doang mas enggak terpakai Oke saya akan akal sehatmu pakai untuk menelankan ini untuk jangan iman mungkin udah pernah baca Alkitab pernah nggak baca Goliath sama saya kejadian Wahyu sudah saya baca makanya saya banyak banget kalau Mas Sugi udah sapal pasti Mas buru taulah nggak sendiri nggak baca lho baca dulu Daud itu orangnya kecil pindah ke Daud lagi kenapa pindah ke Daud jangan pindah ke Daud udah 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 baca dulu itu orang apa berkualitas begitu disuruh baca nggak mau baca masa seorang ngomong dipotong iya baca tapi baca-baca lu debat atau maksa kamu jangan muter-muter lu nggak terangkan saya jawab yang dilakukan tadi lu ngomong gua diam sekarang lu ngomong nih gua diam nih ya lu diam atau atau lu tidur 60 hari 60 malam nggak ada gunanya disini nggak ada gunanya jadi gini Bang bentar bentar Aduh saya minta diterangkan masalah ini jangan kemana-mana gitu loh orang Kristen itu begitu ya kebiasaan dia muter-muter dulu untuk mengalihkan isu bukan ingin menjawab caranya dijawab dulu ya itu masuk akal baru kasih alasan gitu loh ini nggak muter-muter dulu mau mengalihkan isu dia itu yang paling nggak saya suka itu kamu nggak butuh ceramahmu kamu nggak ngerti apa-apa soal bibel belum apa-apanya kamu lawan saya gitu loh panik sekarang sekarang baca dulu itu Abraham 86 tahun ya Abraham 86 tahun melahirkan Ismail kemudian Abraham berumur 100 tahun melahirkan Ishak saya suruh baca dulu itu baru dia terangkan kenapa dia nggak mau baca sulit cari datanya padi dimana ya dimana ya gitu dia nggak tahu tempatnya dimana membacanya itu intinya pade soal Ismail sama sekali nggak ada di dalam Al-Quran sama sekali nggak ada kesalahan disitu kronologinya jelas ketika Ibrahim menyuruh menyembeli Ismail Ismail belum lahir baru setelah peristiwa pengorbanan itu ya karena Ibrahim itu menuruti kehendak Allah Allah kasih hadiah kasih apa namanya hiburan lagi kasih kesenangan lagi apa lahirnya Ishak jadi nggak ketemu kontradiksi disini nah di bibel waduh anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi gimana ceritanya gitu loh disuruh baca dia nggak mau bagaimana mau menerangkan kalau dia nggak bisa baca ya gitu loh boleh saya tanggapi ya sebentar Iya silahkan silahkan topik-topiknya tahu kan Bang eh kalian tahu orang-orang zaman dulu itu adalah orang-orang yang raksasa yang tingginya lebih dari dua meter enggak Bukannya kalian juga para muslim mengimaninya datanya dimana Bang Oh Adam itu tingginya 60 hasta sekitar 30 dimana datanya di babel babel datanya dimana begini gampang-gampang orang-orang jatuh bukan data Bible oke oke berarti kalau orang-orang tinggi-tinggi kayak raksasa berarti Ismail ketika umur 16 tahun kayak raksasa juga dia Bang nah sabar 16 orang zaman dulu umurnya itu panjang Mas ya ya harus banyak 16 tahun tuh belum apa-apa ya terus belum apa-apa orang yang kira-kira begini Bang kira-kira Ismail 16 tahun itu segede aktif nggak dijawab dulu jadi dijawab dulu Ismail itu 16 tahun satu segede Max eh Ismail 16 tahun itu segede Max Tyson apa enggak satu-satu dong ya jawab dulu Ismail 16 tahun waktu itu ini ini ya Bang Andi kita tanya Abraham meninggal umur berapa ini mau dijawab atau mendinggal umur berapa uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh biar kita tahu umurnya sepanjang apa dia Ismail Ismail Gendong 60 tahun Sabar Zaman dulu Sabar Bukan gak ada ilmunya Kalian Kalian terlalu centil Oh Oke Bukan tersulit mas Fakta sejarah Bahwa kabah itu dibangun sesuai dengan ukuran Dina kegabah dia Dina kegabah dia Kenapa lari kamu kak Ajaran Islam Aduh Sejarah Di mana Bahwa abraham ini raksasa ya Agar itu raksasa ini di mana Di mana Datanya di Bible ayo Bukan Ya lain diam dulu Bentar ya lain diam Tolong tunjukkan data di Bible Kalau Adam itu raksasa Sama Hagar Sama Sarah raksasa Silahkan Mana datanya di Bible Kalau ada saya dibaptis Silahkan Janganlah asumsi Ayo Panggil orangtuamu Panggil keluargamu Bantu kau berpikir sekarang Detik ini juga Atau panggil roh kudusmu Membantu kau menjawab Sekarang juga Di Bible itu ada namanya metode hermeneotik Kalau di ismail Oh dimana tertulis Dimana tertulis di Bible Gak usah teriak-teriak-tarik urat Mas Dimana di Bible tertulis Abraham itu raksasa Dimana Dibuktikan dengan usia Dimana di Bible Tertulis Abraham itu raksasa Tertulis dimana Dia mau membuktikan umurnya Abraham umurnya cuma 160 Terus Hagar cuma 140 Ya tingginya berapa meter Tingginya berapa meter Gak tertulis Tingginya berapa meter Gak ada Di agama kalian berapa meter Nah ini Nah kalau ukurannya umurnya cuma 160 Kalau mau 1-1 Jaman sekarang pun banyak yang umurnya 160 Bukan berarti dia itu menunjukkan raksasa Bang Ya Begini Pak De Jangan diputar aja deh Dimana di Bible Adam itu raksasa tertulis dimana Jangan diperpajak Jangan ke Adam Jangan ke Adam ke Abraham Dimana Abraham tertulis di Bible Dia raksasa dimana Mas Bukti Bukti arkeologi terbarukan Menara Babylonia Enggak Minta saya Enggak ke menara Enggak ke menara Enggak ke menara Dimana Di kejadian sampai wahyu Abraham dan keluarga adalah raksasa Dimana Lucu ya Minta Dimana Tertulis kejadian sampai wahyu Lucu ya Kejadian sampai wahyu Tertulis Abraham dan keluarga Itu adalah raksasa Dimana Tertulis di Bible Dalam Nafsir Tertulis di Bible Nah ini Ini dia nih Asumsi Asumsi Ditendang aja di orang nih Ditendang Ditendang mas Nandar Orang kapirin ditendang Gak ada ilmunya Ditendang Gak ada ilmunya Gak ada ilmunya Bisa Dimana Tertulis di Bible Keberahan itu adalah Keterunan Waksasat Dimana 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 Iya 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 Barang terus Barang terus Asumsi Terus Asumsi 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 Terus Asumsi Terus Asumsi Terus Beginilah penyembah manusia Kalau gak asumsi Gak akan menyembah manusia Beginilah penyembah manusianya Asumsi saja Cara menjawabnya Saya jawabnya Pak Eda Cara menjawab disini Asumsi 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 Terus Beginilah Ijinkan saya bicara dulu Tidak ada data di Bible Kalau Abraham dan keluarganya itu raksasa Tapi dia berpendapat begitu Geliran kita minta datanya mana Tidak ada Berarti penipu Penipu Itu Lanjut yang lain Penipu Menutupi kebohongan Dengan cara berbohong Gitu loh Itu yang saya tangkap Menutupi kebohongan Menutupi kesalahan Dengan cara menipu Itu gak betul itu Gak perlu Orang kebohongan Tidak perlu Tadi saya udah lama Pernah sering membaca Bible Bolak-balik kejadian Sampai wahyu Tidak ada data di Bible Abraham dan keluarga adalah raksasa Tidak ada itu Tidak ada Ini menghujat roh kudus ini orang ini Menghujat Bible Serius Silahkan ini mbak Siapa dari tadi ingin ngomong Belum ada kesempatan Iya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya itu Belajar agama itu Dari kecil Tapi Muslim Saya dalam agama Muslim itu Dari kecil Saya terakhir Di Muslim Tapi saya Memperdalam agama itu Sendiri Sendiri Dengan mencari guru Mencari guru Yang akhirnya cocok Sinkron Dan Guru saya itu Bener-bener Kayak Mengayomi saya Sampai saya Bisa baca Al-Quran Sampai saya Memaknai Al-Quran Dan saya tanya Dan jawabnya itu Dengan logika Nah setelah itu Saya sampaikan Pendapat Jawaban-jawaban Dari guru saya Yang udah Ajarannya udah bertahun-tahun Lalu saya sampaikan Di video Lalu viral Sebelumnya viral Langsung saya Dihujat sama Oten Video tersebut Itu Mengatakan Al-Quran Al-Quran itu Penyempurna Al-Quran itu Penyempurna Dari ketiga Kitab tersebut Kitab Taurat Zabur Dan Injil Lalu mereka Banyak yang Tidak terima Banyak yang Tidak terima Mereka menghujat Saya Terus Mereka juga Tidak terima Kalau Malaikat Jibril Dibilang Kalau Roh Kudus Saya bilang kan Roh Kudus itu adalah Malaikat Jibril Mereka tidak terima Itu Lalu saya Dihujat Sebelumnya kan Telepon masuk Dimit dulu Mbak ada musik Dimit dulu Sebelumnya kan Saya tahu Kalau memang Roh Kudus itu adalah Malaikat Jibril Saya sudah Tahu Sudah dari lama Tapi mereka Sudah tidak percaya Itu Lalu saya Mengikuti Ustadz Sugi Dari Live Kemarin Kemarin Dan mengatakan Kalau Malaikat Jibril Adalah Roh Kudus Saya menambah Yakin Oh Berarti jawaban Saya Saya Tidak Tidak Salah Seperti itu Terima kasih Masya Allah Terima kasih Bunda Bunda siapa namanya Bunda Alusa Alusa Masya Allah Yang jelas Hari ini Terbongkar Sudah Penipuan Penipuan Orang Kapir Kayak tadi itu Masa Abraham Dan keluarganya Dikatakan Raksasa Kan kurang ajar Penipu 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 besar itu Na'udzubillah Amin Salih Ini orang Kalau enggak Menghujar Para Nabi Terdahulu Hidupnya Susah Apa ya Abraham Dikatakan Raksasa Sama keluarganya Baunya itu Abraham Raksasa Ibunya Ismail Raksasa Ismail Kayak kita Ya Kalau Raksasa Raksasa Semua Gitu Apa Ismail Disitu Kayak Max Raksasa Terus Ibunya Seperti Apa Coba Nah Inilah Orang Apa ya Diskusi Ada data Asumsi Aja Heran Ya Udah Terbongkar Penipuan Hari ini Udah Berapa kali Kita penipu Kita bongkar Ini hari ya Nipu Gitu Dia itu Minta Mereka itu Minta Ayatmu Mana Ketika Dikasih Ayat Dia bilang Gak Percaya Ketika Ditanya Balik Ayatnya Mana Dia Kicep Gak Gak Jawab Benar Bunda Alusa Abraham 86 Tahun Ismail Lahir Abraham 100 Tahun Ishak Lahir Udah Berarti 14 Tahun Ishak Di Apa Tadi 2 Tahun Jadi 16 Tahun Gitu Datanya Ada Di Bible Disuruh Baca Aku Sudah Baca Ternyata Dia Gak Punya Bible Dia Gak Tau Dimana Itu Datanya Bagaimana Mau Baca Ada Si Meme Naik Bagaimana Melo Mau Ngatakan Abraham Raksasa Baca Bentar Bentar Ini Ini Ada Apa Bentar Coba Saya Setel Dengerin Baik-baik Lucu Ini Coba Enggak 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 Bang Andi Itu Zoom Udah Tutup Ya Buka Eh Ada Kok Enggak Enggak Ada Orang Lagi Disana Kok Ada Dalam Zoom Ada Aku Di Dalam Zoom Ada Iya Iya Aku Di Zoom Ini Ini Di Screen Di Zoom Iya Iya Screen Di Zoom Enggak 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 Percaya Saya Buka Cam Coba Nah Lihat Enggak Lihat Bentar Bentar Ini Ada Orang Ngirim Rekaman Ke Saya Coba Dengarin Ya Mana Gak Gak ada Suaranya Gak ada Suaranya Jelas gak Gak ada Gak denger 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 Apa-apa Udah kerungu Cili Suaranya Cil 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 Kecil Yaudah Adek Ini Kristen Apa Muslim Adek Astagfirullah Al-Azim Saya Sering-sering Kesini Loh Saya Adeknya Kak Jun Kak Yonatan Ipe Lagi Itu Me Ini Dirilai Di Zoom JCC Terus Live Di Youtube Gitu Me Kita kan Perlatannya Canggih Me Iya Aku gak ngerti Makanya Pusing Sekarang Masuk Masuk Ntar dibetulkan Masuk Di JCC Ntar dibetulin Gampang Ya nanti Ntar nanti Disetting aja Ebek OBS Ini Gampang Ada Pak Jun Mau suruh Sinandar Gak ngerti Lagi dia kan Nih Lihat nih Meme Boss nih Tampil di laptop Begini Nah Tengok tuh Iya 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 Pamer Pesona Aduh Ini Keliatan Tengok Tengok